Intro Muncul teori Kim Sun Ho bakal set ending di Hamtown Cha Cha Cha, picu amarah netizen Hamtown Cha 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 kini menjadi salah satu drama yang memberikan penyembuhan kepada para penonton. Meski baru tayang sebanyak 4 episode namun sudah banyak teori bermunculan seputar akhir drama TVN tersebut. Namun teori yang paling kontroversial adalah dugaan jika Hong Do Sik yang diperankan oleh Kim Sun Ho akan tetap melajang sampai akhir Hamtown Cha 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 dan kemudian meninggal karena penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Selain itu, Yeon Yejin yang diperankan oleh Shin Mina juga diduga akan jatuh cinta pada second lead Ji Sung Hyun yang diperankan oleh Lee Seung Yi. Teori ini berasal dari diagram hubungan karakter TVN yang tidak memiliki panah yang menghubungkan Hong Do Sik dan Yeon Yejin. Usai episode 4 Hamtown Cha 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 tayang, banyak pemirsa memperhatikan bahwa Hong Do Sik kemungkinan menderita penyakit mental. Apalagi drama ini mengusung penyembuhan, jadi tidak masuk akal bagi penulis untuk membuat akhir yang kontroversial dengan membunuh salah satu karakter utama. Namun teori Hong Do Sik bakal set ending ini langsung ramai memicu amarah netizen Korea Selatan. Hamtown Cha 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 sendiri menceritakan Yeon Yejin seorang dokter gigi yang pindah dari Seoul ke desa tepi laut Gong Jin dan Hong Do Sik, seorang pekerja serabutan yang membantu semua orang di sekitar kota. Sementara itu Hamtown Cha 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 tayang setiap Sabtu Minggu Malam TVN. Bagi yang penasaran menyaksikan kelanjutan kisah cinta Yeon Yejin dan Hong Do Sik, jangan sampai ketinggalan menyaksikannya. Terima kasih telah menonton!